Halo guys, ketemu lagi di channel Youtube Deddy Kartomo. Kali ini kita mau bahas tentang tarikan senar raket untuk pemula. Ya, jadi banyak video unboxing maupun review raket saya yang komennya bertanya tentang saya sudah beli raket ini, saya harus tarik raket ini. Tarikannya berapa nih senarnya untuk raket ini? Sebenarnya saya akan sulit jawab. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus saya ketahui terlebih dahulu untuk mengasih rekomendasi berapa tarikan yang harus kamu pakai. Ya, dalam video ini saya berikan beberapa literatur ya. Pertama ada String Science, itu dari Mark Lawrence, Your Next Senior Stringer. Kemudian ada, saya ambil juga dari yournext.com Kemudian ada badmintonstripcoach.co.uk, Inggris. Kemudian umo.k, Blogs Badminton Strip Information, itu dari Kanada. Dan Badminton Bay dari Inggris. Serta Leaning Sport dari Youtube channelnya. Oke, kita bahas dulu tentang tarikan senar. Nah, tarikan senar itu satuannya adalah PONS. Tulisannya LBS, bacanya PONS. Ini dari bahasa Yunani gitu deh, saya baca itu Libro Pondo. Oke, bacanya PONS. PONS itu sebenarnya kan satuan standar Amerika. Kalau kita di Indonesia itu biasanya pakai ISO kan, International Standard Organization. Kita pakainya kilogram. Jadi, jangan bingung kalau ini berapa PONS. Jangan kayak seolah-olah PONS itu sesuatu yang berbeda gitu. Enggak, itu cuma satuan berat aja, masa ya. Nah, satu kilogram itu sama dengan 2,2 PONS. Ya, jadi kalau misalnya senar kamu ditarik berapa sih? 30 PONS. Boleh kamu jawab? 13,6 kilogram. Nah, bingung kan dia tarik berapa. Oke, kemudian ada juga di channel Youtube saya yang nanya. Senarnya ditarik berapa kalau pakai digital dan berapa kalau pakai yang manual atau yang analog? Gini loh, yang namanya alat ukur itu harusnya sama. Contoh, berat badan saya 67 kilogram. Saya timbang dengan timbangan digital. Keluar angka 67. Kira-kira kalau ditimbang pakai analog, berapa angkanya? Harusnya sama, 67 kilogram juga. Sama halnya dengan alat tarikan, alat senar rakyat ini. Itu juga harusnya sama. Tapi banyak kasus begini yang jadi masalah. Dia bilang, saya tarik di toko A, itu yang pakai manual, itu saya ngomong sudah 30, tapi rasanya sama kayak saya minta di toko B tarikan 28. Nah, ini kenapa? Biasanya yang manual itu belinya umurnya mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu sudah lama. Jadi, harusnya sudah dikalibrasi. Dan masalahnya, biasanya toko itu tidak rutin melakukan kalibrasi. Itu yang membuat tidak akurat. Jadi, alatnya kalau ngomong 27 pounds, mesin digital harusnya sama dengan 27 pounds, mesin yang manual. Yang penting alatnya terkalibrasi dengan baik. Nah, ini adalah tabel tentang string tension. Jadi, kalau semakin rendah seperti apa efeknya? Kalau semakin tinggi seperti apa efeknya? Nah, kalau string tension-nya semakin rendah, itu switch spot-nya akan lebih tinggi dibanding yang tarikannya lebih tinggi. Switch spot itu adalah area kontak optimum kok itu kena. Itu switch spot. Nah, kalau kena di switch spot ini, maka lebih optimal. Rakyatnya akan optimal sih kok, akan menunjuk optimal sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi, kalau kenal yang nggak di switch spot, misalnya di pinggir-pinggir, ujung atas sini, pinggir sini, apalagi di frame. Itu maka hasil pukulannya tidak optimal, tidak akurat. Oke, kemudian yang kedua power. Power saya itu analogikan bahwa ini adalah trampolin. Ini adalah pinggiran trampolinnya, ini karetnya si trampolin. Kalau orang itu lompat ke trampolin, dia nge-pair kan? Karena di sini ada elastisitas. Dapatlah repulsion power, repulsion power ini. Tapi kalau trampolinnya itu keras, ditarik kenceng banget. Orang lompat juga nggak membal-membal. Jatuh aja udah. Gitu ya. Kemudian, kontrol. Kontrolnya, kalau tarikannya kendur, itu akan lebih sulit dibanding yang tarikannya tinggi. Tarikan tinggi itu kontrolnya akan lebih enak. Kenapa? Karena kontrol itu, kalau kita pakai tarikan senar yang keras, itu powernya didominasi oleh tangan kita. Misal, tangan kita kasih power 10%. Ekspektasi kita adalah 10%. Kita kasih 10%. Karena si senar nggak ngasih power, misalnya net gini ya. Maka, kontrolnya lebih banyak di tangan kita. 10% ya, keluarnya 10%. Tapi kalau misalnya tarikannya kendur, kendur banget lah ya. Aksinya misalnya tarik 21 lps. Kita net swing gitu ya, net play. Kita taruh tenaga 10% di tangan, ekspektasinya 10%. Eh, nggak taunya, keluarnya 12%. Karena ada tambahan power dari si senar, 2%. Analoginya seperti itu. Kemudian, yang ketiga adalah durability. Keempat ya, keempat adalah durability. Durability itu sebenarnya, kalau teman-teman lihat nih ya. Mungkin kalau teknik mesin, teknik material, paham banget. Nah, ini adalah sebuah material di uji tarik. Maka strain ya, uji tarik. Makin lama dia akan menembus yield strength. Artinya dia udah nggak elastis lagi, nggak balik ke bentuk semulanya. Tarik lagi, dia akan putus ke ultimate strength-nya dia. Dia akan putus. Begitupun senar, semakin tinggi tarikannya, dia akan semakin getas. Ketika diberi stress terus-menerus, maka dia akan lebih cepat putus. Nah, kalau buat saya, anak teknik mesin ini gampang banget sih. Paham banget yang itu. Cuma nggak tahu ya kalau yang jurusan lain. Kemudian anti-vibration. Anti-vibration itu maksudnya, kalau kendur itu kan empuk ya. Nah, tabrakan dengan benda empuk. Pasti lebih tidak bergetar dibanding kita tabrakan sama benda keras. That simple ya. Beberapa atlet pro itu justru nyarinya yang keras. Supaya feelingnya dia lebih terasa. Cuma kalau kita sih lebih enak yang empuk ya. Ini tergantung sih masing-masing orang beda. Kemudian, ini adalah setting advice. Saya ambil dari webnya Badminton Coach UK sama YUMO.Canada. Jadi, mereka kebetulan membagi menjadi empat yang sama, yaitu beginner, intermediate, advanced, dan professional. Nah, itu dia tarikannya. Jadi, kalau beginners 19 sampai 21. Di Badminton Coach UK, kalau di YUMO Kanada itu 17 sampai 20. Itu rendah banget sih. Nah, karena memang di web itu tidak dijelaskan Beginners itu siapa. Siapa yang masuk kategori beginners. Apakah junior, anak kecil, atau seperti apa? Saya nggak tahu. Nah, sehingga saya jelaskan versi saya. Jadi, kalau versi saya, beginners itu tentunya satu sudah dewasa. 17 tahun atau lebih. Kemudian, baru belajar main badminton. Mungkin setahun, dua tahun lah. Masih tekniknya belum menguasai banget. Belum jadi jagoan kampung. Belum jadi jagoan komplek. Itu masih beginner. Intermediate itu adalah jagoan kampung. Mungkin beberapa jagoan kampung udah ada di level advanced. Ya, kalau versi beginner menurut saya itu di 20 sampai 24 lbs. Saya sendiri mulai main badminton itu dengan tarikan 24 lbs. Dan itu enak. Enak bola kita sampai ke belakang. Karena kalau penyakit. Problemnya pemain baru beginner itu ketika mumpul itu nggak sampai baseline belakang. Cuma setengah ya. Ngelewatin net dikit, ngelewatin net dikit. Nah, kalau pakai 24 lbs itu sangat membantu untuk dorong bola ke belakang. Powernya bertambah. Sesuai tabel yang tadi ya. Kemudian, intermediate. Artinya kita udah naik kelas, udah naik level. Skill kita udah naik. Itu di 24 sampai 28 lbs. Itu sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian, kalau untuk advanced dan professional saya tidak akan kasih rekomendasi. Kenapa? Karena mereka sudah paham betul apa yang mereka butuhkan. Mereka nggak pernah nonton video ini. Mereka udah dari kecil main badminton. Apalagi yang dari PB. Udah tahu banget. Apa itu raket, apa itu badminton, dan sebagainya. Ya, saya pernah melakukan testing terkait senar. Yang saya pakai itu biasanya BG66 dan BG66 Ultimax. Antara dua itu ya. Kemudian, saya memulai raket saya dengan tarikan 24 lbs. Waktu itu, 24 pounds. Karena untuk mengejar power. Kemudian, saya pernah tarik sampai 30. Ceritanya adalah, teman saya, dia sebenarnya mati juga sih. Cuma dia bilang, wah, raket yang bagus itu yang tarikannya kenceng. Raket saya itu tarik 30 gitu. Saya penasaran kan. Saya beli Voltric 1DG yang bisa 35 lbs. Saya pasang lah. 30. Ternyata burat. Burat banget kan. Kemudian, kedua, setelah saya pakai juga nggak awet. Jadi, tiga minggu itu putus. Nah, tiga minggu putus. Sayang juga kan, 110 ribu waktu itu ya. BG66 100 kah. 100 ribu. Lumayan juga. Tiga minggu 100 ribu. Oke. Kemudian, saya coba. Ah, nggak udah. Saya coba deh di 27. Enak sih 27. Cuma punya problem ya itu. Ininya itu suka geser-geser. Apa nih? Suka harus ngerapihin ini. Kalau abis rally-rally harus ngerapihin. Kemudian juga kontrolnya kadang-kadang suka masih agak meleset. Saya naikin ke 28. Dan so far itu adalah yang paling nyaman buat saya sampai saat ini. Saya juga pernah coba di 29. Bukan coba sih. Nggak sengaja saya waktu itu nyenarin. Pas lagi main, putus. Di Gori itu ada nyenarin. Memang ada yang bisa nyenarin. Saya kasih ke abangnya itu. Saya lupa ngomong tarikannya. Balik, udah dalam kondisi terpasang. Saya tanya, tarik berapa ini? 29. Oh ya, sudah lah ya. Ternyata cuma sebulan putus. Lumayan kan? 100 ribu satu bulan. Oke. Jadi kalau kalian mau tahu berapa sih enaknya tarikan yang pas buat saya. Coba aja eksperimen. Nah eksperimennya nggak usah jauh-jauh dari 20 sampai ke 32. Ah. Coba startnya dari antara 26 sampai 28. Itu aja dulu. Karena itu yang paling umum menurut saya. Pake di level-level amatir seperti saya ya. Ya, ini beberapa referensi senar rakyat dari Yonex dan Leaning. Yonex ada tiga ya. Repulsion Power, Durability, dan Control. Untuk yang saya beri bintang itu artinya adalah yang menurut saya sangat recommended. Memang harganya agak mahal. Seri Repulsion Power saya kasih bintang itu BG66 Ultimax dan Nano G98. Saya juga pernah bikin eksperimen antara BG66 dan BG66 Ultimax. Saya kasih linknya deskripsi di bawah. Jadi kalau ngomong kos per penggunaan, biaya per penggunaan itu ketemunya sama. Cuma BG66 Ultimax kamu lebih dapat Repulsion Power dan Control-nya. Jadi lebih worth to buy. Kemudian Nano G98 itu juga keren banget. Saya pernah coba di raketnya Kohnaldi. Kohnaldi itu Marcus Fernaldi Gideon. Jadi di rumah itu bapaknya panggilnya Naldi. Pak Kurnia Gideon itu panggilnya Naldi. Kemudian Aerobite. Aerobite ini yang dipakai Kevin Sanjaya. Ini keren sih ini. Repulsion Power-nya juga 10 loh. Kemudian Control-nya 10 juga. Keren. Kemudian untuk lining itu ada lining number 1, number 5, number 7. Saya beri bintang yang number 1 karena itu adalah yang Repulsion Power. Buat pemula biasanya butuhnya Repulsion Power. Oke, kesimpulan. Kesimpulan penentukan tarikan senar kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah kecendurungan atau gaya kita bermain. Kita mau mainnya gaya apa? Tukang smash, tukang gebuk. Atau yang suka speed, main drive-drive terus. Main nyegat-nyegat di depan. Atau yang sukanya main tipis-tipis, control, drop shot, control. Atau yang all wrong, wah dah pokoknya semuanya sikat. Itu harus kita tentukan kita mau yang seperti apa. Kemudian rakyat kita. Nomor 2, rakyat kita. Rakyat kita tentunya harus disinkronisasi dengan tadi gaya bermain kita. Untuk menunjang gaya bermain kita. Meskipun tidak mutlak, tapi lebih baik kalau disinkronkan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling menentukan tarikan senar kita. Yaitu power fisik kita, otot kita itu seberapa kuat. Kalau otot kita kurang kuat, kita pakai tarikan yang rendah dulu deh. Tapi kalau otot kita sudah cukup kuat, kita tidak butuh lagi tenaga dari senar. Mending kita pakai tarikan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena supaya bisa dapat kontrol, akurasi. Akurasi itu penting banget saat main. Ketika kamu sudah di level intermediate. Oke. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Terima kasih. See you. Dadah. Terima kasih sudah menonton video kita.